Intro Wabah pandemi COVID-19 sekadah hanya berdampak pada perekonomian warga namun berdampak pula pada dunia pendidikan Wali Kota Banjarmasin menyatakan dalam momentum Hari Guru Nasional tahun 2021 ini memberikan spirit untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2022 nantinya Peringatan Hari Guru Nasional ini juga diharapkan akan membawa potensi guru di Banjarmasin semakin meningkat Pemirsa berikut habar lebih lengkapnya COVID-19 sekadah hanya berdampak pada perekonomian warga namun berdampak pula pada dunia pendidikan Lantaran selawas pandemi COVID-19 menghampir dua tahunan ini aktivitas belajar dan mengajar di seberatan sekolah ditutup Wali Kota Banjarmasin Ibn Sinawaya Ditakuni Prima TV besokan Kamis 25 November 2021 menyatakan dalam momentum Hari Guru Nasional tahun 2021 ini memberikan spirit untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di awal tahun 2022 nantinya namun pembelajaran tatap muka tersebut ujar Ibn Sina tetap harus dengan penerapan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah walaupun pembelajaran mesin sudah berada di status level 2 menurut Ibn Sina dampak dari ditutupnya sekolah-sekolah selawas pandemi COVID-19 ini mengolah sistem pembelajaran bagi peserta didik dilaksanakan secara online atau daring sehingga pembelajaran tersebut banyak dikeluhkan oleh guru lantaran sistem pembelajaran daring dianggap kurang efektif bagi guru-guru untuk mengajar dunia pendidikan kita sangat terimbas di samping faktor ekonomi juga karena memang fasilitas dan sarana-persarana pembelajaran online tidak semua punya standar sehingga hasil kualitas dari anak didik di masa pandemi itu harus kita lakukan evaluasi kami pastikan bahwa dengan spirit Hari Guru mudah-mudahan nanti di awal tahun 2022 kita bisa melaksanakan PTM secara maksimal 100% mudah-mudahan pandemi ini sudah sangat terkendali sehingga pembelajaran bisa kembali normal seperti sedia tapi tentu tetap dengan menerapkan protokol kesehatan jadi apresiasi seperti itu dan dalam rangka juga meningkatkan mutu mutu pendidikan di kota Panjarmasin salah satunya adalah meningkatkan kompetensi guru Ibnu Sina berharap peringatan Hari Guru Nasional ini akan membawa potensi guru di Panjarmasin semakin meningkat